Hai guys, kembali lagi di PI Travelers, channel yang ditunggu dan paling dinanti, karena akan membuat kamu semakin pintar dan menjadi Smart Travelers. Kali ini, kita akan membahas salah satu maha karya buatan manusia yang ada di Mesir, yang mana pernah menjadi rebutan berbagai negara. Baiklah, langsung saja, berikut adalah sejarah dan fakta unik dari Terusan Suez. Namun sebelum itu, kami mengingatkan untuk subscribe channel ini, like, komen, dan klik lonceng untuk mendapatkan update terbaru, fakta unik, dan hal menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terusan Suez Terusan Suez Sebelum adanya kanal ini, beberapa transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. Terima kasih telah menonton! 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 Fakta unik terusan Suez Terusan Suez atau Suez Kanal merupakan sebuah kanal yang lokasinya membelah benua Afrika dan Asia Hal ini karena jalur air tersebut berada di Mesir yang bementang dari utara hingga selatan melintasi tanah genting Suez Juga menjadikannya jalur tercepat untuk menghubungkan antara Eropa dan Asia Salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia Sejak selesai dibangun pada 1869, Terusan Suez merupakan salah satu jalur pelayaran yang paling banyak digunakan di dunia Sebab, sebelum pembangunan dilakukan, kapal-kapal yang menuju ke Asia harus melakukan pelayaran yang sulit di sekitar Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika Adanya Terusan Suez mempermudah pelayaran ke Asia Selain itu, jalur ini juga memiliki lokasi yang strategis Tak ayal, banyak kapal yang menggunakannya Terusan Suez dibangun Ferdinand de Lesseps, namun mengutip BBC, ternyata dia juga sempat mencoba untuk membuat Terusan Panama Pada tahun 1879, Kongres Internasional diadakan di Paris untuk memilih rute Terusan Panama Dalam Kongres tersebut, De Lesseps dipilih untuk memimpin pembangunan Terusan tersebut Pembangunan pun dimulai pada 1881 Kendati demikian, pembangunan Terusan Panama dirasa lebih sulit dari Terusan Suez Delapan tahun pun berlalu dengan proses pembangunan yang tidak terlalu mencolok Sebab, mengutip dari Britannica.com, De Lesseps kurang familiar dengan kondisi di Panama Pembangunan oleh De Lesseps pun terhenti sebelum diambil oleh pihak lain Dibangun dengan sistem kerja paksa dan mesin Diketahui, Terusan Suez ini dibangun menggunakan sistem kerja paksa para rakyat miskin Dengan gaji yang kecil dan ancaman kekerasan Dengan menggunakan alat seadanya, puluhan ribu pertani menggali kanal Tak dapat dipungkiri, banyak korban berjatuhan Menghadapi hal tersebut, Ferdinand De Lesseps dan perusahaan mulai memutar otak Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk memanfaatkan sejumlah kapal keruk Bertenaga batu bara dan bertenaga uap untuk proses pembangunan Tragedi Ever Given Pada Selasa, 23 Maret 2021 Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan adanya sebuah kapal raksasa Yang membuat kontainer terjebak di Terusan Suez Yang membuat jalur pelayaran menjadi macet Kabar ini pun sempat trending Akibatnya, salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia itu terblokir Dan menyebabkan kapal-kapal lain macet di dua arah Kapal kontainer raksasa tersebut bernama Ever Given Yang dioperasikan oleh perusahaan perkapalan Taiwan Ever Green Marine Panjangnya 4 kali lapangan sepak bola Atau sekitar 400 meter dan lebar 59 meter Kapal tersebut kandas dan tersangkut dalam posisi miring Kabarnya dikarenakan angin kencang Kapal tersebut dalam perjalanan menuju kota pelabuhan Rotterdam di Belanda dari Cina Hmm, bayangkan lapangan bola disambung-sambung sebanyak empat kali Begitu besar Awalnya, akan dipasang patung Liberty Saat terusan Suez hampir selesai dibangun pada tahun 1869 Pematung Perancis Frédéric Auguste Bartholdi Mencoba meyakinkan Deleuzeb dan pemerintah Mesir Agar mengizinkannya membangun patung Mesir Cahaya Asia di pintu masuk laut tengah Dia terinspirasi oleh Kolossus di Rodos Bartholdi membayangkan patung wanita setinggi 27 meter menggunakan jubah tradisional Mesir Dan memegang obor raksasa yang juga berfungsi sebagai mercusuar untuk memandu kapal ke kanal Namun, proyek itu tak pernah terwujud Meski begitu, Bartholdi tak pernah menyerah Pada tahun 1886, ia akhirnya meluncurkan patung itu di Pelabuhan New York dengan nama Liberty menerangi dunia Monumen ini lantas lebih dikenal sebagai patung Liberty Kapal terdampar selama 8 tahun Selama Perang 6 hari pada Juni 1967 antara Mesir dan Israel Terusan Suez ditutup oleh pemerintah Mesir Kedua sisinya pun diblokir dengan ranjau dan kapal-kapal rusak Saat ditutup, 15 kapal barang internasional tengah ditambatkan di titik tengah kanal di Great Bitter Lake Akibatnya, mereka terdampar di sana selama 8 tahun Sebagian besar awal kapal dirotasi masuk dan keluar kapal setiap 3 bulan Kelimablas kapal itu akhirnya diizinkan meninggalkan kanal pada 1975 Saat itu, hanya 2 kapal yang masih cukup layak untuk berlayar dengan kemampuannya sendiri Perombakan besar-besaran pada tahun 2015 Setelah bertahun-tahun, Terusan Suez dirasa tak memadai lagi untuk menampung lalu lintas dua arah bagi kapal modern Lebarnya dianggap sempit dan kedalamannya dangkal Tak ayal, pada Agustus 2014 Otoritas Terusan Suez mengumumkan rencana ambisius untuk memperdalam kanal dan membuat jalur baru sepanjang 35 km Yang bercabang dari kanal utama Perluasan dibuka pada tahun 2015 dengan menyediakan kanal sepanjang 35 km Sebagai jalur air utama baru yang diperdalam Sampai ketemu di video berikutnya See you Sub indo by broth3rmax